Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajaran korps lalu lintas atau korlantas polri untuk tidak lagi melakukan penilangan secara manual. Instruksi larangan menggelar tilang secara manual tersebut dimuat dalam surat telegram. Surat tersebut bernomor ST-2264-10-HUM.3.4.5-2022. Pertanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kak Korlantas Polri Irjen Firman Santiabudi atas nama Kak Polri. Adapun salah satu isi telegram itu mengatur agar jajaran korlantas memaksimalkan perindakan melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ATLE, baik statis maupun mobile. Disebutkan perindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ATLE, baik statis maupun mobile, dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas. Dalam telegram itu, polisi lalu lintas atau polantas diminta untuk memberikan pelayanan prima. Mereka juga perlu menerapkan 3S atau senyum, sapa, dan salam saat memberikan pelayanan mulai dari sentra loket samsat, satpas, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas. Lebih lanjut, jajaran korlantas juga diminta agar menghadirkan seluruh anggota polantas di lapangan dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau turjawali, khususnya di lokasi black spot dan trouble spot. Tak hanya itu, personel korlantas juga diminta bersikap profesional dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Mereka diminta untuk transparan dan prosedural tanpa memihak kepada salah satu yang berperkara, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like dan subscribe sosial media Tribun Jateng.